Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Alfala tahun ajaran 2021-2022 ini berhasil meluluskan 92 orang peserta didik dari kesetaraan paket B dan C Mereka diharapkan tetap percaya diri untuk bersaing dengan siswa pendidikan formal lainnya Intro Beginilah prosesi pelepasan siswa-siswi kesetaraan paket B dan C PKBM Alfala Banjarmasin yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi Total ada 92 peserta didik yang dilepas untuk angkatan ke-8 ini dengan rincian 70 orang paket C dan 22 orang paket B Berdasarkan hasil penilaian para tutor, nilai anak cukup memuaskan dan dinyatakan lulus 100% Mereka diharapkan terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan tetap percaya diri untuk bersaing dengan siswa pendidikan formal lainnya Saya akan mengharapkan kepada semua peserta didik agar mengamalkan ilmu yang didapat di PKBM Alfala dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yakni ke perguruan tinggi ataupun bekerja Selama ini sudah banyak 3 bulan terserapi perguruan tinggi? Alhamdulillah anak-anak kami itu sudah ada yang melanjutkan ke universitas UNISKA Kemudian ada yang ke UNLAM dan juga ada yang ke IIN Jadi Alhamdulillah dari lulusan kami itu bisa bersaing dengan Jadi kami mengharapkan para peserta didik yang lulus tahun ini yang menyusul berikutnya supaya percaya diri dan lebih sukses lagi dan lebih maju lagi Sementara itu Ketua Yayasan Kotrunada Sakrani bersyukur pembelajaran yang dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu dapat berlangsung secara tatap muka sehingga ilmu yang diberikan kepada peserta didik maksimal Yayasan siap memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk kemajuan PKBM ini Kita berharap pertama para tutor sudah membekali para peserta didik agar mereka merasa sama dengan para siswa ya di sekolah formal Yang kedua kita ingin bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM Alpalah ini pembelajaran yang barangkali ya menyenangkan bagi semuanya baik itu para peserta didik dan para tutornya Yang kedua kita berharap juga tidak hanya pembelajarannya menyenangkan tetapi juga kita berusaha untuk sarana dan perasana pembelajaran juga kita benahi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Pada perpisahan ini turut hadir Kabit Paut dan Pendidikan Nonformal Distrik Banjarmasin Kasih Kurikulum dan Pendidik Kecamatan Banjarmasin Timur Eko Anggoro Banjarmasin Timur Eko Anggoro Banjar TV